Intro Ledakan akibat hantaman peluru artileri, rekam merusak benteng hingga peralatan tempur militer Ukraina. Rekaman pertempuran di Langkan Vremivsky ini rame beredar di Telegram pada Senin 31 Juli 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri menghancurkan benteng Ukraina dan peralatan militer di sekitarnya. Lusinan kendaraan lapis baja Ukraina yang terbakar tetap berada di medan perang jelas narasi unggahan. Tron penyintai Rusia merekam ledakan demi ledakan. Benteng militer Ukraina dibuat luluh lantak dalam hitungan menit. Kendaraan lapis baja danteng Ukraina juga dibuat rontok. Sayangnya tidak dirincikan total kerugian dan pasukan Ukraina yang tewas dalam serangan ini. Rekamannya pun menue berbagai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Diketahui pula selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 458 pesawat Ukraina, termasuk 245 helikopter dan 5.381 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti-pesawat Ukraina telah dihancurkan. Sementara dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 490 tentara Rusia di eliminer dalam sehari terakhir. Total, 246.190 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-524. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!